Harimau kemalap putih jilid 8. Senjata rahasia sisa yang merupakan bekas-bekas yang tak bisa dipakai oleh anak cucu keluarga Tong pun sudah memberikan ancaman yang begini menakutkan, tiga orang manusia. Kurcaci yang tidak mempunyai kedudukan dalam keluarga Tong pun sudah hampir merenggut nyawanya, bisa dibayangkan betapa mengerikannya anak cucu keluarga Tong sendiri. Setiap kali teringat akan persoalan itu, dia mulai merasa sedih dan bersusah hati. Kini keluarga Tong telah bersekongkol dengan pihak peleng Tong, di antara pengiring sang keanjin terdapat pula orang-orang keluarga Tong. Mungkinkah di antara mereka sudah terikat persekongkolan rahasia? Mungkinkah sang keanjin telah bersembunyi di gedung keluarga Tong? Tentu saja ia tak dapat melakukan penggeledahan di rumahnya keluarga Tong, ia sama sekali tidak mempunyai bukti, apalagi sekalipun dia mempunyai bukti juga tak mungkin pergi mencarinya. Berbicara dari ilmu silat yang dimiliki sekarang, jangankan melakukan penggeledahan, untuk memasuki pintu gerbang keluarga Tong pun belum tentu mampu. Teringat sampai di situ, ia merasakan sekujur badannya menjadi dingin karena basah oleh peluh. Dia cuma berharap Samuankong bisa menemukan jejak sang keanjin yang sebenarnya, agar ia dapat menyusun rencana yang bagus untuk menyusup ke dalam gedung keluarga Tong serta berusaha melakukan sergapan. Dendem sakit hatinya tak mungkin bisa dibalas hanya mengandalkan keberanian serta semangat yang berkobar-kobar saja. Di situ ada arak, arak yang sangat wangi. Orang yang baru menderita luka tak boleh minum arak, orang yang gemar berjudi tak boleh terlampau suka minum arak, seorang diri minum arak lebih-lebih tidak menarik hati lagi. Maka arak yang tersedia hampir tak pernah disentuh oleh siapapun. Buki memenuhi cawan araknya dengan air teh, kemudian sambil diangkat ke hadapan Samuankong ia berkata, Kali ini ku gunakan air teh sebagai pengganti arak untuk menghormatimu, lain kali aku pasti akan menggunakan arak sungguhan untuk menemanimu minum sampai puas asal lewat 2-3 hari lagi, kau boleh minum arak sungguhan, kata Samuankong. Aku tak bisa mengendun terlalu lama di sini. Hei, kau buru-buru hendak pergi? Ataukah buru-buru hendak mengusirku pergi untuk mencarikan jejak orang yang sedang kau cari? Kedua-duanya perlu segera kulakukan kau buru-buru hendak kemana aku harus pergi ke bukit Kiyuhoasan, Menunggu orang datang mencari ku tanda seru menunggu siapa aku tidak mengetahui namanya, tidak mengetahui pula asal-usulnya, tapi aku tahu, jika di dunia ini masih ada orang yang mampu memecahkan kelihayan keluarga Tong, maka orang itu pasti dia dengan kelapa ia sanggup memecahkan kelihayan orang-orang keluarga Tong dengan pedangnya Samuankong segera tertawa dingin. Pernahkah kau saksikan ilmu Boan Tian Hoa Yeu, seluruh langit penuh dengan air hujan, kepandaian melepaskan senin atau rahasia yang paling tangguh dari keluarga Tong Buki tak pernah menyaksikan, tapi ia pernah mendengar. Kunon, jika kepandaian tersebut telah dilatih hingga mencapai puncak kesempurnaan, dalam waktu yang hampir bersamaan sepasang tangannya bisa melancarkan 64 macam senjata rahasia, yang secara bersamaan pula mengancam 64 buah jalan darah penting di tubuh seseorang. Dalam keadaan demikian, kendatipun kau berusaha bertelit ke arah manapun, jangan harap bisa lolos dari ancaman senjata rahasia tersebut. Kecuali dia seorang mempunyai sepuluh buah tangan dengan sepuluh bilah pedang, kalau tidak jangan harap kepandaian Boan Tian Hoa Yeu dari keluarga Tong dapat kau pecahkan demikian. Samuan Kong berkata dia hanya mempunyai sepasang tangan dengan sebilah pedang, tapi sudah lebih dari cukup untuk mengatasi kepandaian itu, Buki kembali menegaskan dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik mati Samuan Kong, agaknya ia pun telah menduga siapa gerangan manusia yang dimaksudkan itu. Setelah hening sejenak, kembali Buki berkata, kecepatan gerak dari ilmu pedangnya aku jamin belum pernahkah saksikan atau mi dengar sebelumnya Samuan Kong sengaja tertawa dingin. Heheheheh. Sekalipun ilmu pedangnya benar-benar sangat cepat, sekalipun jurus-jurus pedangnya cukup mampu untuk mengatasi ilmu Boan Tian Hoa Yeu dari keluarga Tong, belum tentu ia akan mewariskan ilmu pedangnya yang mahasakti itu kepada orang lain, apalagi kepadamu. Tentu saja belum tentu ia wariskan ilmu pedang tersebut kepadaku, sebab setiap saat ia dapat membinasakan diriku, bila ia tak ingin membinasakanmu, berarti ia akan mewariskan ilmu pedang itu kepadamu. Kalau dia tak ingin mewariskan ilmu pedangnya kepadamu, maka dia pasti akan membinasakan dirimu yaa, memang begitulah kenyataannya Samuan Kong tidak berbicara lagi, dia hanya menatap wajah pemuda itu dengan termangu-mangu, mungkin saja ia sedang merasapi makna dari kata-katanya itu. Bukit Kiyu Hoa San Chee Ipeng mengaca dulu di depan cermin yang besar di dalam ruangan depan perkampungan Hoa Hong San Cheng, setelah merasa puas dengan dandanannya, ia baru melangkah masuk dengan tindakan lebar. Dia adalah seorang pemuda yang tampan, tubuhnya jangkung dan gagah, selembar wajah babi facenya yang tak pernah memuakan orang yang memandangnya selalu dihiasi oleh sekulum senyuman yang jujur dan mendatangkan simpatik bagi orang melihatnya. Dandanannya tidak terlalu perlenteh, tapi tidak juga terlalu rutin, gerak-gerik maupun tingkah lakunya amat sopan dan terpelajar sehingga tidak akan mendatangkan kesan jelek lagi memuakan bagi siapapun. Dilihat dari luaran, ia adalah seorang pemuda yang tanpa cacat, asal-usul serta sejarah hidupnya tidak pula mendatangkan kecurigaan atau bahan perbincangan bagi orang lain. Ayahnya adalah seorang piausu yang namanya tidak begitu termasuhur, tapi sampai menjelang masa pensiun belum pernah barang kawalannya di Begalorang. Setelah pensiun dan pulang ke kampung, ia membuka perguruan dan menerima murid, meski tiada seorang muridnya heiau. Berhasil punya nama besar dalam dunia persilatan, murid-muridnya tidak pula melakukan kejahatan yang menodai pamarnya. Ibunya amat ramah dan terpelajar, dia adalah seorang ibu bijaksana yang terkenal dalam kampung, dan lagi ilmu sulam menyulamnya amat bagus sekali. Di musim dingin yang membekukan badan, di atas badan bocah-bocah fakir miskin dalam kampung, pasti akan ditemukan mantel-mantel hasil bikinan chi tutai-tai. Sebab itu meskipun keluarga mereka tidak begitu ternama, tapi sikapnya yang begitu ramah dan bijaksana kepada orang membuat keluarga chi selalu dihormati dan disanjung orang. Tahun ini dia berusia 23 tahun, masih jejaka dan belum punya istri, kecuali sedikit suka minum arak, boleh dibilang ia tidak mempunyai kegemaran lain yang sifatnya sebagai pemborosan uang. Pada usia 16, ia telah bekerja di perusahaan pengawalan barang yang pernah diikuti ayahnya selama banyak tahun, 3 tahun kemudian ia telah diangkat menjadi seorang tiawasu secara resmi. Waktu itu dia sudah tahu kalau perusahaan pengawalan barang itu berada di bawah naungan perkumpulan Tai Hong Tong, maka serta merta dia pun menggabungkan diri dengan perkumpulan Tai Hong Tong serta menjadi muridnya seorang tau cu di bawah pimpinan Sugong Xiao Hong. Tak lama kemudian, bakat serta kemampuannya bekerja membuat ia menjadi pusat perhatian para pemimpin, oleh Sugong Xiao Hong pribadi dia pun diangkat menjadi seorang hunsi. Walaupun sebagai seorang hunsi ia tidak memiliki kedudukan yang tetap, tapi kedudukan tersebut langsung berada di bawah pimpinan ketiga orang Toa Tong Chu, baik dalam soal gaji maupun dalam hal kedudukan sederjat dengan kedudukan seorang Toa Tong Chu kantor cabang malah kadang kalah hak kekuasaannya lebih besar. Tugas serta tanggung jawabnya adalah dalam hal melakukan kontak hubungan serta penyampaian berita, diantaranya termasuk juga dalam soal melakukan hubungan keluar serta melakukan kunjungan-kunjungan. Sebab bakat istimewa yang dimilikinya bukan melakukan pembunuhan, juga bukan menggunakan tenaga kekerasan. Ia pandai bergaul dan mempunyai selembar mulut yang pandai berbicara, oleh sebab itu ke manapu ia pergi, dengan cepat dapat mengikat tali persahabaran dengan siapapun. Ia mempunyai care penganalisa yang tajam terhadap suatu masalah, reaksi maupun care berpikirnya cepat, melakukan pekerjaan tak pernah sadanya dan acuh, Bila ia tugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu persoalan, maka dia tak akan membuat orang menjadi kecewa. Sugong Xiaohang pernah berkata demikian kepadanya, Nak, suatu ketika kau pasti akan menjadi seorang tongcu sudah dua kali ia pernah berjumpa dengan Tio Kian, Tio Jia, tapi hari ini baru untuk pertama kalinya ia berkunjung ke perkampungan Ho Hang San Cheng. Hari ini Sugong Xiaohang memanggilnya datang secara khusus, konon karena sedikit urusan prihadi jika tongcu pribadi ada persoalan yang memintanya untuk menyelesaikan, itu berarti ia sudah masuk ke dalam pusat organisasi tersebut. Meskipun di luar wajahnya ia berusaha mengendalikan ketenangan hatinya, namun tak dapat menutupi pergolakan rasa gembira dalam hatinya. Sudah lama ia mendengar orang berkata bahwa putri kesayangan Tio Jia adalah seorang gadis cantik yang ternama, lagi pula sampai sekarang masih belum punya jodoh. Sejak Tio Jia meninggal dunia, sejak Tio Kong Chu pergi meninggalkan rumah, Tio Xiaohang inilah yang mengatur serta mengendalikan perkampungan Ho Hang San Cheng. Jika aku dapat menjadi menantunya perkumpulan Ho Hang San Cheng titik. Sesungguhnya hal ini merupakan suatu pengharapannya yang paling rahasia, ia jarang berpikir sampai ke situ karena setiap kali teringat kembali, jantungnya pasti akan berdenyut lebih cepat. Hari ini adalah bulan 7 tanggal 5, jaraknya dengan saat kematian Tio Kian sudah mencapai 4 bulan lebih. Sejak bulan 4, tak seorang manusia pun yang pernah mendengar kabar berita tentang Tio Kong Chu, Tio Buki lagi. Tio Buki seakan-akan telah lenyap tak berbekas. Hari ini udara sangat panas. Walaupun ruang tengah perkampungan Ho Hang San Cheng tinggi lagi lebar, tapi bila duduk terlalu lama akan menyebabkan peluh percucuran bagaikan hujan. Wihang Nima menghantarkan sendiri sebuah handruk kecil yang direndam dalam air sumur yang dingin kehadapan Sugong Xiaohang serta mempersilahkannya menggosok keringat. Ia selalu lemah lembut dan menyenangkan, tapi belakangan ini ia lebih menunjukkan ketekatannya serta keteguhan hatinya. Secara diam-diam ia selalu membantu Cian-Cian mengatur rumah tangga, sekalipun demikian, belum pernah ia memperlihatkan sikap angkuhnya sebagai seorang majikan perempuan. Hampir semua kelebihan dan keindahan dari seorang perempuan dapat kau temukan dari tubuhnya seorang. Tapi, bakal suaminya ternyata telah lenyap tak berbekas. Dalam hati kecilnya Sugong Xiaohang menghela napas panjang mengapa gadis cantik selalu bernasib jelek? Cian-Cian masih mengenakan pakaian berkabung, setelah melewati penderitaan serta percobaan yang berbulan-bulan lamanya, sekarang ia sudah benar-benar menjadi dewasa. Sekarang ia bukan lagi seorang nona kecil yang binal dan liar seperti dulu, sekarang ia telah menjadi seorang gadis yang dapat berdiri sendiri. Perubahan tersebut membuatnya tampak lebih matang, lebih berpengalaman dan lebih cantik. Perkembangan tubuhnya memang sangat baik, semenjak dulu ia sudah mesti mengenakan selembar kain untuk menutupi bagian dadanya. Hal ini membuatnya kelihatan bertambah menggairahkan dan mempesonakan, ia tampak seperti sekuntum bunga mawar yang indah tapi berdiri setiap kali dia merasakan ada sekelompok pemuda-pemuda tampan yang secara diam-diam memperhatikannya, lalu tanpa sebab tidak akan marah-marah. Dari luar kedengaran ada orang melapor. Hunsi di bawah pimpinan Tongcu dari Titit Tong, Cipeng mohon menghadap, Sugong Xiaohang segera memberi penjelasan. Aku yang menyuruhnya datang, dua bulan berselang aku telah menyuruhnya pergi mencari kabar tentang Buki, Cian-Cian segera bertanya. Sudahkah ia menemukan sesuatu kabar tentangnya? Itulah yang ingin ku tanyakan, Sugong Xiaohang menerangkan. Maka dari itu ku suruh ia datang kemari, agar kau pun ikut mendengarkan keterangannya, ketika Cipeng berjalan masuk, senyuman yang menghiasi bibirnya begitu jujur dan sederhana sikapnya mantap dan cukup menyenangkan bagi siapapun yang melihatnya. Tapi semenjak pandangan pertama, Cian-Cian sudah mempunyai kesan yang kurang baik terhadap orang ini. Ia kurauk begitu suka terhadap laki-laki yang gemar memakai baju yang begitu rapi dan rambut yang disisir dengan rapinya semacam ini. Ia selalu menganggap bahwa laki-laki semacam ini terlalu berlebihan, terlalu tidak memiliki kepribadian. Seperti kakaknya yang bebas merdeka tidak mengurusi soal dandan dan tubuh sendiri, ia merasa lelaki-lelaki semacam itulah baru betul-betul merupakan seorang lelaki sejati. Untung Cipeng tidak seperti pemuda-pemuda lainnya, menggunakan sorot metu yang memuakan untuk memperhatikan wajah huya, lagi pula begitu buka suara yang dibicarakan adalah-adalah pokok persoalan. Ia berkata demikian, bulan 3 tanggal 28, masih ada orang yang pernah menjumpai Tio Kong Chu, agaknya itulah penampilannya yang terakhir di depan umum hari itu dia menampakkan diri di mana tanya Su Gong Xiao Hong. Di sebuah rumah penginapan yang memakai merak tai perki di bawah bukit Kiyu Hoasan, setelah berhenti sebentar, ia menambahkan lagi. Mula-mula dia membeli arak dan rangsung kering lebih dulu di kota, kemudian menitipkan kuda tunggangannya di rumah penginapan tai perki dan berpesan kepada Chiang Kue untuk merawat kudanya baik-baik, malah ia meninggalkan pula uang sebesar 10 tahil perak sebagai uang rumput untuk kudanya, kalau begitu, dia pasti telah pergi ke bukit Kiyu Hoasan kata Su Gong Xiao Hong. Semua orang memang berpendapat demikian, cuma saja titik cuma saja. Menyaksikan ia berbicara terbata-bata, dengan suara menggeledek Cian-Cian segera membentak, cuma saja kenapa sikapnya itu kurang begitu baik, karena selamanya ia paling benci dengan segala manusia yang bicaranya terbata-bata. Chi Peng mengetahui akan persoalan itu, maka segera jawabnya, setelah naik ke atas gunung, tak pernah ia turun kembali dari tempat tersebut, dari mana kau bisa tahu tanya Cian-Cian. Sebab kota kecil itu merupakan jalan lintas yang paling vital untuk memasuki bukit tersebut, lagi pula kuda tunggangannya hingga sekarang masih tertinggal di rumah penginapan Taipeki, dengan metu kepala sendiri ku saksikan bahwa kuda tersebut adalah sebuah kuda baik, buat seorang lelaki macam Buki, milai dari seekor kuda jempolan kandang kalau hampir nih nyerupai seorang sahabat karib. Oleh karena itu, aku pikir jika Tio Kong Cu sudah turun gunung, tak mungkin dia akan meninggalkan kuda sebagus itu di rumah penginapan, kata Chi Peng. Setelah berpikir sebentar, kembali ia menambahkan, akan tetapi Han Chiang Kue pemilik rumah penginapan itu merasa tak perlu cemas, karena ongkos rumput sebesar 10 tahil perak itu paling tidak bisa memelihara kuda itu selama satu tahun, satu tahun ujar Cian-Cian sambil mengenitkan alis matanya, apakah ia telah mempunyai rencana untuk tinggal selama satu tahun di atas bukit tersebut? Oleh sebab itulah aku dengan membawa 12 orang telah naik ke bukit untuk melakukan pencarian, setiap gua karang dan kuil buddha yang besar kecil tak terhitung banyaknya itu sudah kami geledah semua, tapi setitik jejak pun tidak berhasil kami temukan, apakah setelah naik ke atas bukit? Dia lantas lenyap tak berbekas dengan begitu saja Chi Peng termenung dan berpikir sejenak, lalu sahutnya. Mungkin saja ia tak pernah naik ke atas gunung, sebab semua hueso yang ada di atas bukit telah kutanya semua, tapi mereka semua mengatakan bahwa tak pernah menyaksikan seorang pemuda macam Tio Kong Chu padahal manusia semacam Tio Buki adalah seorang pemuda yang gampang meninggalkan kesan mendalam di hati orang, entah kemanapun dia pergi, pasti akan menarik perhatian orang banyak. Sugong Xiao Hang lantas bertanya, hari itu manusia-manusia siapa saja yang telah menjumpai dirinya tidak sedikit penduduk yang tinggal di sekitar tempat itu merasa kenal dengan Tio Kong Chu, kenapa mereka bisa kenal dengan dirinya tampaknya Chi Peng tidak bermaksud menerangkan alasannya, tapi setelah menyaksikan raut wajah Cian-Cian yang cemberut, ia segera berubah pikiran semula. Secara lingkasian menjelaskan, sejak bulan 3 tanggal 8 sampai bulan 3 tanggal 23, selama setengah bulan saja Tio Kong Chu telah menjadi orang yang ternama di 13 kota di sekitar tempat itu, sinar matanya seakan-akan telah memancarkan kekaguman, lanjutnya lebih jauh, karena dalam setengah bulan itu, seluruhnya ia sudah melemparkan 39 kali angka 3 kali 6, hampir semua rumah judi berhasil diakalahkan, bahkan Chiao Jitaya yang punya julukan Raja Judi pun pernah jatuh kecundang di tangannya, sesungguhnya dia tak ingin membicarakan persoalan semacam itu, sebab ia pun tahu kalau waktu itu Buki masih mengenakan pakaian berkabung. Tidak pantas bagi orang berkabung untuk mengunjungi rumah judi klan bermain dadu. Tapi ia tak ingin Cian-Cian menuduhnya sengaja menyembunyikan sesuatu, ia dapat menebak tabiat dari perempuan itu. Dapat mengenali watak dan perangai seseorang dalam sekali dua kali pandangan saja, hal itu sudah merupakan salah satu kemampuannya yang luar biasa. Paras muka Hang Nyo segera berubah, Cian-Cian ikut berteriak pula keras-keras, kenapa ia berkunjung ke rumah judi untuk bertaruh ia bukan manusia macam itu. Ditatapnya Cipeng dengan mata melotot dan nada marah, kemudian ujarnya kembali. Kau pasti sedang ngacobeloh sendiri Cipeng tidak membantah pun tak ingin membantah, dia tahu care yang paling cerdik adalah mempertahankan ketenangannya. Betul juga, Sugong Xiao Hang segera berkata untuknya, dia tak akan berani berbohong, Tentu saja Buki bukan seorang manusia sembrono yang bodoh semacam itu, dia bisa berbuat demikian karena ia pasti mempunyai tujuan tertentu, padahal ia tahu, Buki berbuat demikian karena ingin memancing kemunculan Samuankong. Dia pun tahu kenapa Buki kekunjung ke atas bukit Kiyuhoasan, dia bahkan tahu siapa yang sedang dicari si anak muda itu. Anehnya, ternyata ia tidak mengatakan kepada mereka, mungkin dia mengira bila persoalan tersebut diutarakan, mungkin Cian-Cian akan lebih kuatir lagi. Kembali Cian-Cian melotot dua kejap ke atas wajah Cipeng, kemudian baru tanyanya, sebelum bulan 3 tanggal 23, ia berada di mana tengah hari bulan ketiga tanggal 23, ia bersantap siang bersama dua orang tau ke rumah judi di rumah makan si Oh Hang yang baru dibuka dan khusus menjual hidangan Suzha Wan, pada waktu itu dia telah membinasakan tiga orang anggota keluarga Tong dari Suzha Wan, seolah berhenti sejenak ia melanjutkan, aku telah menyelidiki dengan jelas asal-usul mereka, kecuali seseorang yang bernama Tong Hang adalah cucu keponakan dari Tong Ji Sian Seng, dua orang lainnya adalah famili jauh dari keluarga Tong, Cian-Cian tertawa dingin tiada hentinya, kemudian katanya, orang, orang keluarga Tong telah memasuki wilayah kekuasaan kita, ternyata kalian baru tau setelah kakakku berhasil membinasakan mereka, sebetulnya apa pekerjaan kalian di hari-hari biasa Cipeng kembali menutup mulutnya rapat-rapat. Akhirnya Cian-Cian merasa bahwa perkataannya bukan hanya maki dia saja, bahkan Sugong Siaw Hong pun ikut kena didamrat, maka cepat-cepat dia mengalihkan pembicaraan ke soal lain. Setelah membunuh ketiga orang itu, kemana ia telah pergi tanyanya kemudian. Sejak tanggal 23 sampai tanggal 27 selama lima hari, tak seorang manusia pun yang pernah berjumpa dengan jejak Tio Kong Chu, hingga pada tanggal 28 ia baru munculkan diri di bawah bukit Kiu Ho Asan, dan kemudian secara tiba-tiba ia lenyap tak berbekas benar tidak tahan lagi Cian-Cian tertawa dingin. Inikah hasil penyelidikanmu selama ini tegurnya? Benar Sugong Siaw Hong yang berada di sampingnya segera tertawa ewa, timbrungnya dari samping, sekalipun hanya soal-soal itu saja yang berhasil ia selidiki, aku pikir belum tentu orang lain dapat menyelidiki kabar sebanyak itu. Tiba-tiba Cian-Cian melompat bangun, lalu teriaknya keras-keras, kenapa aku mesti menyuruh orang lain yang mencari berita? Memangnya aku tak bisa pergi sendiri tapi urusan di sini, urusan kakakku jauh lebih penting dari persoalan apapun, tukas Cian-Cian sebelum Sugong Siaw Hong menyelesaikan kata-katanya. Tentu saja Sugong Siaw Hong dapat memahami wataknya, maka ia tidak bermaksud menghalangi niatnya, dia hanya bertanya, siapa-siapa saja yang akan kau ajak pergi sebelum Cian-Cian menjawab, tiba-tiba Hang Nyo bangkit pula sambil berkata, dia hanya mengajakku seorang meskipun sikapnya masih lembut, tapi memancarkan ketegasan dan tekat hatinya. Karena sekalipun ia tidak mengajakku, aku sendiri pun bisa pergi seorang diri, dulu berada di sungai Kyukung. Jauh memandang bukit Kiyu Hoa. Air terjun airnya jernih. Tanganku menggapai. Siapapun boleh ikut. Chuan menjadi tukang traktir. Berbaring di bawah awan nun tebal. Itulah baik-baik syair dari Dewa Syair Lipak, Kyu Hoa San rat sekali hubungannya dengan orang ini. Ia pernah bilang begini, dulu namanya Bukit Kyu Cusan, Lipak bilang sembilan bukit bagaikan bunga terata yang disayat-sayat, karenanya mengganti Kyu Cusan menjadi di Kyu Hoa San, kalau bukitnya rat hubungan dengan Dewa Syair ini, maka di atas bukit, di bawah bukit akan kau temui banyak tempat yang memakai nama Tai Pek. Tai Pek adalah salah satu di antaranya. Kini Tio Cian Cian dan Wihang Hio telah berada di Tai Pek inilah kuda milik Tio Kong Chu, kata Chiang Kue dari Tai Pek. Kami belum pernah mengurangi rumput sedar bagiannya barang sedikit pun jua, tak bisa disangka lagi Chiang Kue yang gemuk dan putih itu adalah seorang lelaki jujur, Cian Cian juga tahu kalau ucapannya itu adalah kata-kata yang jujur. Kuda milik Buki dipelihara dalam sebuah istal kuda yang tersendiri, kuda itu sangat gemuk, hanya saja selalu menunjukkan sikap acuh-ta'acuh, seakan-akan dia pun sedang merindukan majikannya. Berjumpa dengan Cian Cian, ternyata ia masih mengenalinya, ia meringkik dengan gembira dan membesutkan kepalanya di tubuh Cian Cian. Hampir saja Cian Cian melelahkan air matanya karena pedih, ia berpaling menengok ke arah Hang Niu, ketika itu Hang Niu berdiri jauh seorang diri di bawah sebatang pohon, air matanya telah jatuh bercucuran membasai seluruh wajahnya. Sesungguhnya kemana pergi nyebuki? Kemana ia pergi dan tak kembali lagi? Waktu bersantap telah tiba. Mereka tak ingin makan, pun tak tega untuk makan, sayur dan nasi telah dihidangkan di atas meja menantikan mereka. Sayur yang mereka pesan terdiri dari enam macam sayur dengan semacam kuah, sepiring ayam masak tauge, sepiring cah sayur putih, sepiring hati babi masak kecap, sepiring sayur dimasak cabai, sepiring ikan gurame masak toco, sepiring angslohai dan semangkuk kuah gambas. Sesungguhnya sayur semacam itu hanya sayur biasa, tapi mereka sangat terkejut dibuatnya. Sebab ke enam macam sayur itu justru merupakan kesukaan mereka di hari-hari biasa, dalam sepuluh kali bersantap paling tidak ada sembilan kali mereka bersantap dengan sayur-sayur tersebut. Mengapa Cian Kue rumah penginapan ini bisa mengetahui sayur kesukaan mereka? Siapa yang suruh kalian membuatkan sayur-sayur itu tak tahan Cian-Cian segera bertanya. Seorang tamu di ruang sebelah barat yang memesankan jawab Cian Kue itu sambil tertawa paksa, katanya sayur-sayur itu adalah sayur kesukaan nona-nona sekalian, paras muka Cian-Cian segera berubah menjadi merah padam karena marah dan mendongkol serunya, bukankah tamu itu bernama Cipeng Cian Kue segera mengangguk? Sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi, Cian-Cian telah melompat bangun sambil berteriak, panggil dia kemari, cepat sedikit, makin cepat semakin baik Cipeng telah datang, datang dengan sangat cepat. Ketika bertemu dengannya, Cian-Cian menunjukkan sikap bagaikan berjumpa dengan musuh besarnya. Dengan wajah membesi ia berseru, mau apa kau mengikuti kami sampai di sini aku datang untuk menjalankan perintah jawab Cipeng. Perintah siapa Sugong Tongcu mau apa dia suruh kau datang kemari untuk menjaga nona berdua kontan saja, Cian-Cian tertawa dingin, hee 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 atas dasar apa kau menganggap kami membutuhkan perlindungan orang lain, aku hanya tahu melaksanakan tugas seperti yang diperintahkan, dari mana kau bisa tahu kalau sayur-sayur itu adalah kegemaran kami setelah Sugong Tongcu melimpahkan tugas dan tanggung jawab itu kepadaku, sudah sepantasnya kalau persoalan itu pun harus ku ketahui, dengan gemas Cian-Cian melotot sekejap ke arahnya, lalu tertawa dingin tiada hentinya. He hee 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 tampaknya kau memang sangat pandai melaksanakan tugas Cipeng tidak menjawab. Dapatkah kau melaksanakan sebuah pekerjaan untukku silahkan diperintahkan. Kembali Cian-Cian melompat bangun, kemudian teriaknya keras-keras, Dapatkah kau menyikir dari hadapan kami? Semakin jauh semakin baik malam telah tiba, sinar lentera menerangi seluruh ruangan, tampaknya Cian-Cian masih marah, sekalipun di hari-hari biasa dia pun sering marah, tapi belum pernah selama ini marahnya. Apalah yang membuat kau menjadi marah? Tanya Hang Nyo lembut. Aku sangat benci dengan orang itu, aku tidak berhasil menemukan hal-hal yang membuatnya tampak amat menjemukan atau pantas dibenci, tapi aku dapat melihatnya Hang Nyo tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu seandainya dia bertanya lagi. Bagian manakah dari tubuhnya yang paling menjemukan serta Martu Cian-Cian pasti akan menjawab begini, seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah, tak sebagian pun dari tubuhnya yang tidak mendatangkan rasa jemu jika seseorang telah membenci orang lain, padahal kekatnya ia tidak memerlukan alasan apapun. Seperti pula jika seseorang telah menyukai orang lain, dia pun tidak memerlukan alasan apapun juga. Kadangkala tanpa alasan memang jauh lebih baik daripada ada alasan. Maka dari itu Hang Nyo hanya berkata dengan hambar, entah bagaimanapun juga, dia toh diutus kemari oleh Sugong Taya, paling tidak kau harus memberi muka untuk Sugong Taya Manjur juga perkataannya itu. Di hari-hari biasa Hang Nyo memang jarang berbicara, tapi bila ia sudah berbicara, maka seringkali ucapannya akan mendatangkan kemanjuran. Sikap Cian Cian sudah banyak berubah, tapi pada saat itulah mereka mendengar suara jeritan kaget. Itulah jeritan kaget yang diperdengarkan orang banyak pada saat yang hampir bersamaan. Tio Cian Cian dan Hang Nyo tinggal di kamar tamu sebelah belakang, ke arah belakang sana adalah tempat tinggal dari Cian Kue pemilik rumah penginapan serta para pelayannya. Jeritan ngeri itu berkumandang dari arah belakang sana. Hang Nyo bukan seorang perempuan yang suka banyak urusan, tapi mendengar jeritan itu, Cian Cian telah menerjang keluar. Terpaksa dia harus mengikuti di belakangnya, ia tak ingin berdiam seorang diri di dalam kamar yang sepi dan masih asing baginya ini. Ruang bangunan di belakang sana jauh lebih buruk daripada bangunan di depan sana, mana lebih kecil lagi, dalam ruangan hanya ada sebuah lemtera yang menerangi sekeliling ruangan. Rumah itu amat sempit, hanya memuat sebuah meja dan beberapa buah bangku, di atas meja tertera nasi dan sayur. Tadi Cian Kue suami istri dan keempat orang pelayannya sedang bersantap, makan punya makan, tiba-tiba Cian Kue itu roboh ke tanah. Ia salah makan sebatang duri ikan, baru saja duri itu hendak dicabutnya dari dalam mulut, tubuhnya telah roboh terjengkang ke tanah. Sewaktu orang lain memayangnya bangun, tiba-tiba saja sekujur badannya telah melingkar menjadi satu, mana mengejang pula tiada hentinya, bibir yang gemuk kini membengkak berbesar sekali, seperti baru saja kena sebuah pukulan keras. Bininya sudah hampir gelas saking paniknya, ia berlutut di tanah sambil berusaha keras merogoh ke dalam mulutnya dan suruh ia muntahkan keluar duri ikan tersebut. Setiap orang telah menduga kalau duri ikan itu beracun, tapi tidak menyangka kalau racun dari sebatang duri ikan ternyata begini lihainya. Ketika cian-cian tiba di sana, paras muka seng cian kue yang gemuk itu telah menghitam, sepasang biji matanya melolot keluar. Menanti bininya berhasil mengorek keluar duri ikan itu, sekujur tubuhnya telah kaku dan tak mampu berkutik lagi. Gara-gara duri ikan sialan dengan perasaan cemas, takut dan marah, istrinya menggigit duri ikan itu dan berusaha melumatnya sampai wancur. Cepat tumpahkan keluar, cepat tumpahkan lih luar tiba-tiba cian-cian membentak keras. Sekali lagi istrinya cian kue merasa terkejut, duri ikan di mulutnya terjatuh di tanah dan kering menimbulkan dentingan yang cukup nyaring. Sekarang semua orang baru melihat, duri ikan itu bukan sembarangan duri ikan, duri ikan itu tak lebih hanya sebatang jarum, sebatang jarum yang lebih kecil daripada jarum untuk menjahit. Di bawah timpaan sinar lentera, ujung jarum itu memantulkan sinar hijau kegelapan yang agak kebiru-biruan. Cian-cian mengambil sepasang sumpit dan menjepit jarum tadi, paras mukanya segera berubah hebat, tak tahan ia menjerit tertahan, ak-a-a-ah. Jarum beracun dari keluarga Tong Ha-a-ah tanda tanya. Mana mungkin jarum beracun jerit istri Chiang Kuei macam orang histeris, mana mungkin dalam ikan ada jarum beracunnya di tengah jeritan-jeritan histerisnya yang paraut dan menyeramkan, tiba-tiba kulit mukanya mulai mengejang kencang, menyusul kemudian sekujir badannya melingkar menjadi satu, keidaannya persis seperti keadaan suaminya ketika roboh terkapar ke atas tanah tadi. Menyaksikan keadaan majikan perempuannya, para pelayan merasa sangat ketakutan, mereka berdiri tertegun dan cek tahu apa yang mesti dilakukan titik. Siapakah di antara kalian yang telah makan ikan cian-cian berteriak dengan lantang, paras muka para pelayan itu berubah hebat, dengan ketakutan dan perasaan ngeri yang bercampur aduk, semua orang berdiri kaku seperti patung, tubuh mereka gemetar keras, karena setiap orang telah makan ikan yang dimaksud. Mereka semua pun mulai berjongkok dan sekuat tenaga mengorek mulut sendiri, mereka ingin memuntahkan keluar semua isi perut yang baru saja dimakannya itu. Tapi apa yang berhasil mereka tumpahkan keluar tak lebih hanya air asam, sekalipun muri ikan yang mereka makan berhasil dikocok keluar, keadaan pun sudah terlambat. Tiba-tiba tiga orang di antara keempat orang pelayan itu roboh terkapar di atas tanah, kemudian tubuhnya segera menyusut dan menggumpal menjadi satu. Pelayan yang tidak ikut roboh itu sudah dibikin ketakutan setengah mati, sekujur badannya lemas tak bertenaga, bahkan celananya sudah ikut basah kuyup karena entah sedari kapan dia sampai terkencing-kencing. Kau tidak makan ikan itu tegur cian-cian. Dengan gigi yang saling beradu karena takut, pelayan itu menjawab terbata-bata, aku titik aku telah maa makan ikan yang yang tidak pakai-pakai tauco. Betul juga, di meja memang terdapat dua macam masakan ikan laut, yang satu adalah ikan gurame masak angsio sedang, yang lain adalah ikan masak tauco. Ia hanya makan angsio hai dan tidak makan ikan masak tauco. Jarum beracun itu justru berada di balik ikan masak tauco tersebut, racun jahat dari ujung jarum telah merubah sepiring ikan masak tauco menjadi sepiring ikan beracun pencabut nyawa, asal orang makan sepotong saja maka jiwanya tak akan ketolongan, apalagi sengci yang kue langsung menggigit jarum beracunnya tentu saja daya karja racun itu kambuh jauh lebih cepat. Sekarang jelasnya sudah bahwa ada orang yang sengaja hendak mencelakai mereka, tak mungkin tanpa sebab musabab senjata rahasia beracun dari keluarga tong bisa terjatuh ke dalam sepiring hidangan ikan masak tauco. Tapi, siapakah yang menaruh jarum beracun itu dalam ikan? Siapa pula yang sebenarnya hendak mereka racuni di atas meja terdapat aneka macam sayur ditambah semangkuk kuah. Kecuali dua macam hidangan ikan segar itu, masih ada lagi sepiring ayam masak tauco, sepiring cah sayur putih, sepiring hati babi masak kecap, sepiring sayur masak cabai dan semangkuk besar kuah gambas. Sebenarnya sayur itu disiapkan untuk Cian Cian dan Hang Niu. Cian Kue rumah penginapan itu selalu hidup menghemat, kalau di rumah tak ada orang, untuk memasang lampu pun enggan, tentu saja lebih-lebih tak mungkin untuk membuang uang guna memesan hidangan selesat dan semua itu. Karena Cian Cian berdua sama sekali tidak menjamahnya, maka dia pun mengundang istri dan pegawai-pegawainya untuk menikmati bersama hidangan tersebut. Siapa tau sayur semeja itu justru merupakan bencana pencabut nyawa bagi mereka semua. Menyaksikan kematian mengerikan yang menimpa orang-orang tak bersalah itu, sekujur badan Hang Niu gemetar keras, ia bersandar di dinding ruangan sambil mengucurkan air mata. Rupanya kami berdualah yang sebenarnya hendak ia racuni aneka macam sayur itu disiapkan secara khususlah Cipeng untuk mereka berdua, tapi mengapa Cipeng hendak meracuni mereka berdua? Jangan-jangan ia telah bersekongkol secara diam-diam dengan keluarga Tong. Dengan wajah hijau membesi Cian Cian menggigit bibirnya lalu berkata, Kau hendak ikut aku pergi? Ataukah menunggu di sini saja kau kau hendak kemana aku hendak membunuh orang kembali air mata Hang Niu jatuh bercucuran, selamanya dia paling benci dengan segala macam kekerasan serta drama yang mengakibatkan mengalirnya darah kental, ia tak berani melihat orang lain membunuh orang, tapi ia lebih-lebih tidak berani untuk berdiam seorang diri di situ. Tiba-tiba ia mulai membenci diri sendiri, ia membenci diri mengapa begitu lemah dan tak berguna? Sambil menutupi wajahnya dia menerjang keluar, baru saja keluar dari pintu, ia telah menumbuk di tubuh seseorang. Ternyata orang itu tidak lain adalah Cipeng. Malam itu malam bulan tujuh, beribu-ribu bintang memenuhi angkasa. Sinar bintang yang redup memancar di atas wajah Cipeng, senyumannya yang jujur dan polos kini lenyap tak berbekas, sebagai gantinya terlintaslah sikap buas, sesat dan jahat di atas wajahnya. Ketika Cian-Cian memburu keluar setelah mendengar jeritan kaget dari Hang Niu, Cipeng telah mencengkeram pergelangan tangan gadis itu. Lepaskan dia Cipeng hanya memandang ke arahnya dengan pandangan dingin, sama sekali tidak terlintas ingatan baginya untuk lepas tangan. Cian-Cian ingin menerkam ke muka, tapi niat tersebut segera dibatalkan, Hang Niu masih berada di tangannya, ia tak boleh bertindak secara sembarangan. Dengan susah payah ia berusaha mengendalikan perasaannya yang bergolak, lalu dengan suara rendah tegurnya, kenapa kau lakukan perbuatan seperti ini? Sinar matu Cipeng sama sekali tidak berperasaan, jawabnya dengan dingin dan ketus, sebab aku ingin membuat kau tahu, bahwa sesungguhnya kau bukan seorang gadis yang luar biasa, suaranya kian lama kian bertambah tajam, ibaratnya sebilah pisau yang amat tajam, kau tidak lebih hanya seorang lontai kecil yang sudah terbiasa dimanja oleh bapakmu, siapapun tidak akan menyangka kalau ucapan semacam itu bisa diutarakan oleh seorang lelaki yang di hari-hari biasa tampak lemah lembut dan amat terpelajar. Saking mendungkolnya, sekujur badan cian-cian gemetar keras. Tiba-tiba dari kegelapan sana kedengaran ada orang bertepuk tangan sambil tertawa cekikikan. Haa 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 titik tepat sekali, bocah perempuan itu memang rada mirip lontai, wah, kalau dibayangkan gerakan tubuhnya sewaktu gituhan diranjang, tanggung pasti yahut dua orang manusia muncul dari balik kegelapan. Yang rada tinggian berbau lebar dan perut agak busung, senyumannya licik dan tengik sepasang matanya sedang mengawasi bagian bawah pinggang cian-cian dengan sorot metu yang amat buas. Sedang yang rada pendek bermuka licik dan serius, sepasang matanya yang kecil tapi tajam itu kelihatan seperti seekor ular berbisa. Pada bagian pinggang kedua orang itu sama-sama tergantung sebuah kantung kulit, sedang pada tangan kanannya mengenakan sebuah sarung tangan yang terbuat pula dari kulit menjangan. Tapi sepasang metu cian-cian sudah berubah merah membara, ia tak ambil peduli apa yang bakal terjadi, ruyung lemas pada pinggangnya segera dilepaskan, kemudian sekali melompat ia telah menubruk ke muka. Sekalipun Tio Jiat kurang setuju kalau anak perempuannya belajar silat, tapi nona besar ini secara diam-diam telah melatihnya dengan tekun dan sungguh-sungguh. Pada dasarnya dalam perkampungan Hong Hong San Cheng memang banyak terdapat jago lihai, ditambah lagi kakaknya sering mewariskan ilmu silat kepadanya, dan dia pun luar biasa cerdiknya, maka setelah berlatih banyak tahun, permainan ruyungnya boleh dibilang sudah hamat lihai. Cuma sayangnya kedua orang itu bukan anggota perkampungan Hong Hong San Cheng, mereka pun tak perlu sengaja mengelah kepadanya. Si pendek macam ular berbisa itu tiba-tiba menggetarkan tangannya yang bersarung tangan ke depan, lalu seperti lilitan seekor ular tau-tau ia cengkeram gagang ruyung itu. Meski Cian-Cian terkejut, ia tak berani gegabah, tendangan yang yang siang hui-tui, tendangan berantai burung meliwis, ia sudah banyak merobohkan lawan. Serentak sepasang kakinya melancarkan serangkaian tendangan berantai ke depan. Menanti ia mengetahui kalau ilmu silatnya tidak setinggi apa yang dibayangkan semula, keadaan sudah terlambat. Kakinya tau-tau sudah kena ditangkap oleh sebuah tangan yang sangat besar. Orang yang rada tinggi itu menggunakan tangannya yang besar untuk mencengkeram kakinya yang kecil mumil, lalu pelan-pelan mengangkatnya tinggi ke atas, senyuman yang menghiasi ujung bibirnya makin jalang dan cabul kemudian sambil tertawa terkekeh-kekeh ejeknya, wa'ah gaya beli ini memin sedap dilihat, apalagi kalau dipakai untuk gituan titik. Oha, sedap meskipun cian-cian masih perawan dan suci bersih, bukan berarti kata-kata kotor tersebut tidak dipahami olehnya, sebab bagaimanapun juga manusia memang serba tau, apalagi dalam masalah busuk ini semacam begitu. Gadis itu merasa yaa malu, yaa cemas, yaa penci, akhirnya ia menyemburkan semulut riak kental ke wajah orang itu. Babi kau paras muka orang itu berubah hebat, berubah sedemikian hebatnya sampai kelihatan menyeringai seram dan menakutkan. Jangan tiba-tiba cipeng berteriak. Tapi orang itu sudah menyerangkan sebuah gogem mentahnya ke atas dada cian-cian, rasa sakit yang aneh dan luar biasa membuat ayam batu gadis itu jatuh bercucuran, sekujur badannya mengejang keras, bahkan untuk berteriak pun tak sanggup. Semakin mencorong sinar tajam dari mentah itu, kembali ia tertawa terkekeh-kekeh, kepalanya telah disiapkan untuk melancarkan sebuah pukulan lagi. Tapi kali ini kepalanya sudah kena ditangkap oleh laki-laki yang agak pendek itu. Dengan gelisah orang itu berseru, Losen, bolehkah ku bereskan dulu lonte busuk ini tidak boleh jawab Losen? Kenapa tidak boleh karena aku mengatakan tidak boleh kembali orang itu berteriak? Hei, apakah kau harus menyuruh Losen menyerahkan bocah perempuan yang halus dan lembut ini untuk si anak kura-kura itu? Sebenarnya mereka berbicara dengan dialek umum, tapi dalam berangnya orang itu telah memperdengarkan dialek aslinya. Paras muka Losen berubah menjadi hijau membesi, sambil menarik muka jawabnya ketus, kau bukan loco, dan dia bukan anak kura-kura, kita semua adalah sahabat teman mereka sudah barang tentu Cipeng. Sekalipun lelaki itu tidak bermaksud menganggap Cipeng sebagai temannya, tapi rupanya ia takut juga terhadap Losen, maka sekalipun mendongkolnya sudah mencapai ke otak, ia toh melepaskan juga cekalannya atas diri Cian-Cian. Tongli atau si Losen kembali berkata, jauh, jauh menembusi ribuan li dari wilayah Syok Tiong sampai kemari, tujuan kami tak lain adalah ingin membereskan sedikit perhitungan dengan Tio Buki. Perhitungan apa yang hendak kau bereskan dengannya tak tahan Cian-Cian bertanya. Seorang saudaraku telah lewas di tangannya. Saudara mereka bukan lain adalah Tong Hong. Tong Hong hendak membunuh Tio Buki, maka Tio Buki membunuhnya, Tong Lip menerangkan, sebetulnya kejadian semacam ini adalah kejadian yang umum dan lumrah, tapi kematiannya benar-benar terlalu mengenaskan. Terbayang kembali mayat Tong Hong yang hancur tak taruan, serta rasa ngeri dan yang tercermin di atas wajahnya menjelang kematian, tiba-tiba sorot matanya lebih buas dan kejam. Terusnya, aku tahu di antara kalian berdua, seorang adalah bininya Tio Buki dan seorang yang lain adalah adik perempuannya, aku sebenarnya hendak membunuh kalian agar ia merasakan pula siksaan dan penderitaan tersebut. Kenapa kau belum juga turun tangan tanya Cian-Cian? Karena kami dengan sahabat suci ini telah mengadakan suatu kontrak barter, barter apa menggunakan kau untuk ditukar dengan Tio Buki jawab Tong Lip. Kemudian setelah tertawa seram, ia melanjutkan, barter ini akan berjalan sangat adil, yang kami inginkan adalah batok kepala Tio Buki, sedang yang dia inginkan adalah kau, dia hendak mengajak kau untuk menemani-nya tidur, Cian-Cian berpaling dan melotot ke arah Cipeng dengan gemas, sinar matu yang membara memancar keluar dengan seramnya. Tapi Cipeng lengos ke samping, seakan-akan tak pernah melihat sinar matanya itu. Kembali Tong Lip berkata, kami tidak bermaksud mencopoti celana dalammu dan memaksa kau untuk menemani-nya tidur, dia mesti mengandalkan kepandainya sendiri untuk melaksanakan keinginannya, tapi ku anjurkan kepada kalian agar lebih baik bertindaklah lebih jujur, jangan mencoba untuk menimbulkan keonaran, lebih-lebih lagi jangan mencoba untuk kabur, sebab kalau tidak, terpaksa kami akan serahkan kamu berdua kepada Tong Bong. Lanjutnya kembali setelah berhenti sebentar, Ker, Tong Bong dalam menghadapi kaum perempuan istimewa sekali, aku jamin mimpi pun kalian belum pernah memikirkannya, teringat akan sepasang metal, Tong Bong yang jalang, cabul dan mengerikan itu serta sepasang tangannya yang kotor, cian-cian ingin sekali tumpah-tumpah. Terdengar Tong Bong tertawa terkekeh-kekeh, ujarnya pula, aku pun amat menyukaimu, terutama menyukai sepasang kakimu, coba lihatlah, kakimu begitu panjang, begitu kuat dan padat berisi, oh bikin jantung berdebar saja, dipungutnya sebatang kayu bakar lalu dipenceknya pelan, seketika itu juga kayu kering itu hancur berkeping-keping. Jika kau berani bermain gila di hadapanku, maka kakimu yang indah akan berubah menjadi seperti kayu kering ini ancamnya. Mau tak mau, cian-cian harus mengakui bahwa kekuatan tangan orang ini benar-benar mengerikan. Tapi ia tahu Tong Li pasti lebih menakutkan lagi, kalau seorang gadis sudah terjatuh ke tangan dua orang manusia macam begini, lebih baik memang mati saja daripada hidup menanggung derita. Tong Li kembali berkata, aku harap kalian pun jangan mencoba-coba untuk mencari mati, karena ku jamin untuk mati pun kalian tak akan sanggup, sebenarnya apa yang kau inginkan teriak cian-cian sambil menggigit bibir. Aku hanya minta agar kalian mengikuti kami dengan jinak, menanti Tio Buki berhasil kami temukan, maka kalian akan kuserahkan kepada sahabat ci ini, waktu itu terserah apapun yang hendak kalian lakukan, perbuatan kalian sama sekali tak ada hubungannya dengan kami, kau sanggup untuk menemukan Buki. Ia telah menyanggupi kepada kami bahwa dalam tiga hari, Tio Buki pasti sudah dapat ia temukan. Lalu dengan sepasang matanya yang berbisa seperti ular beracun, ia melotot sekejap ke arah cipeng, katanya lebih lanjut, bukankah kau sendiri yang berjanji demikian benar? Aku harap apa yang bisa kau ucapkan, bisa pula kau laksanakan. Aku pasti dapat melaksanakannya. Jika kau tak sanggup melaksanakannya, bukan cuma tubuhmu saja yang secara tiba-tiba akan berubah menjadi sangat jelek dipandang tubuh, kedua orang bocah perempuan ini pun akan beruhah menjadi amat tak sedap dinikmati, ia teristimewa menekan kata badan secara berat, seakan-akan minatnya terhadap tubuh orang lain besar sekali. Cian-Cian merasa seluruh bulu kuduk tubuhnya pada bangun berdiri, seakan-akan terdapat beribu-ribu ekor semut yang merambat di atas tubuhnya. Ia pun berharap mereka bisa temukan Buki, sebab ia percaya Buki pasti mempunyai care yang baik untuk menghadapi orang-orang itu, ia selalu mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan Buki. Tong Lip menatapnya tajam-tajam, kemudian berkata, sekarang, apakah aku telah menerangkan setiap persoalan dengan sangat jelas terpaksa Cian-Cian mengangguk. Kalau begitu bagus sekali seru Tong Lip, ia berpaling ke arah Cipeng dan kembali tanyanya, benarkah Buki bersembunyi di atas bukit Kiuhoasan benar besok pagi-pagi kita akan naik ke atas gunung dan malam ini kita beristirahat di sini kemudian kepada Hang Nyo katanya. Pergilah ke dapur dan siapkan makanan untuk kami, kalau dilihat tampangmu, aku sudah tahu kalau kau pandai sekali memasak sayur, akan kutemani dia seru Cian-Cian cepat. Tidak, kau tak boleh ke sana cegah Tong Lip. Kenapa karena kau sakit belum habis perkataannya itu, secepat sambaran kilatia telah menotok jalan darah Cian-Cian. Sungguh cepat gerakan tubuhnya, ini membuktikan kalau kepandayan silat yang dimiliki telah mencapai tingkatan yang luar biasa. Ilmu silat yang dimiliki Cian-Cian memang termasuk hebat, tapi di hadapannya, ilmu silat Cian-Cian bagaikan permainan seorang anak kecil yang tak ada arti baginya. Tong Lip menunjukkan wajah yang sangat puas. Sekarang aku hanya ingin makan hidangan yang paling lezat, minum sedikit arak wangi dan beristirahat dengan nyenyak. Suatu ide yang bagus seru Tong Bong sambil tertawa terkekeh-kekeh, heeh, heeh, memang suatu ide yang bagus sekali. Hang Nyo bersembunyi di sudut ruangan, seluruh tubuhnya melingkar menjadi satu, ia hanya merasa lelah, sedih dan putus asa. Mereka tidak mengikat tubuhnya, tidak pula menotok jalan darahnya, mereka tidak takut ia kabur dari situ. Babi yang cabul, tengik dan memuakan itu selalu mengincarnya secara diam-diam, bahkan kemungkinan besar ia selalu berharap agar ia mencoba untuk kabur dari situ. Dalam hati kecilnya ia telah bersumpah, ia tak akan kabur dari situ, dia pun tak akan melakukan perbuatan apapun yang dapat menimbulkan kemarahan mereka. Ia hanya berharap agar Cian-Cian dapat pula berpendapat sepertinya, karena dalam keadaan demikian mereka harus tunduk dan menuruti saja perkataan mereka. Tapi, bagaimana selanjutnya? Berapa lama mereka harus menahan diri? Untuk berpikir pun ia tak berberani. Dua buah pembaringan yang berada dalam kamar telah ditempati oleh Tong Lip dan Tong Bong, setelah minum arak mereka tidur ngorok persis seperti babi. Cipeng tak dapat bergerak bebas, karena jalan darahnya telah ditotok pula oleh mereka. Mereka mengikatnya menjadi satu dengan Cian-Cian dengan mempergunakan seutas tali. Sambil tertawa terkekeh-kekeh Tong Bong berkata, asal kau punya kepandayan untuk bergerak, silahkan bergerak dengan care apapun, aku tak ambil peduli, Cipeng tak mampu bergerak. Tong Bong kembali berkata sambil tertawa, bisa dilihat tak dapat dinikmati, siksaan tersebut tentu sangat tak enak dirasakan, ia merasa sangat bangga, karena ide ini berasal darinya, dialah yang bersikeras hendak menotok jalan darah Cipeng. Sekarang kau masih belum serahkan Tio Buki kepada kami, kenapa kami harus percepat menyerahkan nona itu untuk kau nikmati? Cipeng masih juga tersenyum. A-a-a-a tidak menjadi soal, aku tidak terburu nafsu sahutnya. Bukan alam manusia Cian-Cian tak berani membuka mata. Bila ia membuka matanya, maka akan terlihat tampang Cipeng, si manusia munafik yang tak tahu malu itu tepat di hadapannya. Selisih jarak antara muka Cipeng dengan wajahnya hanya terpaut, tidak sampai setengah depa. Bagaimanapun, Cian-Clan telah mencoba meronta, tubuh mereka berdua masih juga menempel satu sama lain. Kalau bisa dia ingin sekali mencekik laki-laki itu sampai mampus, belum pernah ia jumpai laki-laki tak tahu malu memuakan seperti ini. Meski demikian, suatu hawa panas dan bau khas seorang lelaki yang terpancar keluar dari tubuh Cipeng, menyebabkan hatinya terasa aneh, kalut dan sukar dilukiskan dengan kata-kata. Ia hanya berharap agar malam yang menyiksa ini dapat dilewatkan dengan cepat, tapi bagaimana pula dengan besok? Ia benar-benar tak berani berpikir lebih lanjut. Rasa lelah dan sedih yang kelewat batas, akhirnya membuat Hang Nyo terlelap tidur dengan amat nyenyak. Tapi tiba-tiba ia tersentak bangun karena kaget, seketika itu juga seluruh tubuhnya menjadi kaku dan mengejang keras. Sebuah tangan yang besar dan kasar sedang merabah pahannya dan pelan-pelan bergerak naik ke atas pinggangnya, lalu dengan suatu carry yang kasar dan bodoh mulai melepaskan kancin bajunya satu persatu. Dia ingin berteriak, dia ingin muntah. Tapi ia tak dapat muntah, ia pun tak berani berteriak, tahu seandainya menggusarkan babi ini, akibatnya akan jauh lebih fatal. Tapi tangan itu bergerak makin berani, makin lama makin brutal dan tak tahu aturan, ia makin lama merasa makin tersiksa, makin tak tahan. Untuk pertama kalinya dia teringat akan kematian, sayang untuk mati pun saat ini dia tak mampu. Kancing sudah terlepas semua, kini tiba giliran pakaiannya yang dicopot satu demi satu. Tangan yang besar dan kasar itu telah menyentuh kulit tubuhnya yang halus dan lembut, dengusan napas yang membawa bawa rak pelan-pelan semakin mendekati tengkutnya, dagunya dan makin mendekati bibirnya. Ia sudah tak dapat mengendalikan diri lagi mendadak sekujur badannya mulai gemetar keras. Gemetar semacam ini rupanya semakin membangkitkan napsu birahi dari kaum pria, tangannya yang berabah, meremas dan memegang itu makin bekerja keras, makin bertenaga, makin bernapsu dan berani. Tiba-tiba, tangan ditarik keluar dari balik celana dalamnya, menyusul kemudian tubuh yang berat seperti babi pun ikut ditarik ke belakang. Terdengar tongbong meraung penuh kegusaran, perempuan ini toh bukan milik anak kura-kura itu, kenapa loco tak boleh menyentuhnya enyah kembali, kepembaringanmu suara tongli tetap sedingin es, baik-baik tidur di tempat, kalau tidak kukutungi sepasang tanganmu yang kotor itu ternyata tongbong tak berani membangkang. Hang Nimar menggigit bibirnya keras-keras, menggigit hingga berdarah, sekarang sekujur tubuhnya baru terasa mengendor, akhirnya meledaklah isak tangisnya yang memilukan hati. Dari balik kegelapan, sepasang matu yang berbisa bagaikan ular beracun itu sedang menatap tajam-tajam, ternyata dia mengulurkan tangannya untuk menyekai matu yang membasai pipinya. Terhadap laki-laki ini, dia tak tahu haruskah merasa berterima kasih. Benci? Ataukah takut? Ia takut laki-laki itu bertindak selangkah lebih ke depan, ia khawatir gerakannya diteruskan dengan gerakan lain. Untunglah tangan tonglip setelah merabat pipinya tadi segera ditarik kembali, dia pun segera bangkit berdiri. Secara lambat-lambat ia seperti mendengar helaan napasnya yang panjang. Keesokan hatinya, pagi-pagi sekali Hang Nioh telah bangun dan memasak sekuali besar bubur, ia mengambilkan semangkuk lebih dulu untuk tonglip. Kali ini, ternyata tonglip berusaha menghindari tatapan matanya, bahkan memandang sekejap pun tidak. Hanya ujarnya dengan dingin, selesai makan bubur, kita akan segera naik gunung 48 buah puncak bukit Kiyuhoa yang letaknya berjajar dengan membentuk lingkaran, bentuknya persis seperti sembilan kuntum bunga teratai. Di antara 48 buah puncak itu, Tianho merupakan puncak yang tertinggi, setelah naik ke atas gunung, tempat pemberhentian pertama dinamakan Soat Tianbun, selewatnya tempat itu, jalan gunung makin sempit dan berbahaya. Dalam waktu singkat mereka sudah melewati Yang Suwanting, Teng Sim Sik, Poan Siau Teng, menyeberangi jembatan Tai Siau Sian Tiau, lalu melewati pulau Wong Kang Lo, Hei Tam Lim, melewati lagi Pehcap Siti Leng Chi Soat dan sampailah di pagoda tempat menyimpan jasad Tei E Cong Pusat. Tapi mereka semua tidak terlalu berminat dengan pusat. Akhirnya sampailah beberapa orang itu di puncak Tian Tai Hong, terlihatlah awan bergerak lewat, bukit menjulang ke angkasa, batu aneh berserakan di mana-mana dan di antara celah-celah batu cadas tumbuh pohon seong yang rindang. Kaki Hang Nyo sudah robek dan pecah-pecah, rambutnya kusut dan pakaiannya basah oleh keringat. Segulung angin dingin berhembus lewat, bagaikan sebuah anak panah menerpa tubuhnya dan membuat sekujur tubuhnya gemetar keras. Tapi ia tidak menggerutu, tidak mengeluh ataupun menghela nafas karena menyesal. Tong Li pemandang sekejap ke arahnya, tiba-tiba ia berkata, kita harus sampai ke atas puncak bukit itu, aku tahu jawab Hang Nyo, kau harus pula sampai di atas Hang Nyo menundukan kepalanya. Aku-aku boleh mencobanya ia berbisik. Tak perlu dicoba aku bersedia menggendongnya seru cian-cian. Tidak boleh, kenapa tidak boleh?